Halo guys, jumpa lagi di youtube channel layar hijau, jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya 7 karakter ini akan bertemu kembali dengan Monke The Luffy Di sepanjang serial anime dan manga One Piece terdapat banyak ratusan karakter Sang protagonis, Luffy selalu bertemu kru bajak laut tandingan yang sangat kuat Terlebih ada banyak pihak lain seperti angkatan laut hingga pasukan revolusioner yang punya banyak kepentingan di dunianya Luffy yang bertekad menjadi raja bajak laut selalu menunjukkan kekuatannya untuk menginspirasi Gak jarang banyak lawan yang berubah jadi kawan di perjalanannya Tentu banyak yang berharap ada banyak karakter yang kembali di petualangan Luffy Termasuk mereka yang punya kepentingan dan masih menyimpan misteri Penasaran siapa saja karakter yang sangat ditunggu bisa bertemu kembali dengan Luffy? Tonton video ini sampai selesai Di angka yang pertama ada Seng Gak bisa dibungkiri, Seng adalah sosok yang menginspirasi Luffy menjadi seorang bajak laut Setelah bertemu dengan Luffy saat masih kecil, Seng sangat menunggu bisa bertemu dengan Luffy terlebih untuk mengembalikan topi jerami yang pernah dia berikan Seng sebenarnya pernah bertemu dengan Luffy di perang Marineford Namun saat itu Luffy terbujur kaku karena pingsan Sayangnya banyak teori yang beranggapan bahwa Seng akan mati lebih dulu sebelum bertemu dengan Luffy Akankah hal ini benar terjadi? Kemudian di nomor 2 ada Sabu Dalam sebuah flashback, diceritakan bahwa Sabu merupakan sosok kakak bagi Luffy selain Ace Setelah sempat bertemu di Drerosa, kala Sabu mendapatkan buah iblis merah-merah Nomi milik Ace Sabu berjanji akan bertemu kembali dengan Luffy Sabu sempat memberikan vifrekat miliknya kepada kru topi jerami Apabila di masa depan, Luffy mendapatkan kesulitan, dia berjanji akan membantunya Di referie, Sabu diberitakan telah mati dan tampaknya tertangkap oleh angkatan laut Apakah Luffy juga akan kembali membantu kakaknya yang tertangkap kali ini? Dan yang ketiga adalah Rayleigh Dalam sebuah kesempatan, Luffy bertemu dengan sosok Silver Rayleigh dengan kanan dari sang bajak laut, Golda Roger yang sangat kuat Rayleigh tampil sebagai sosok guru bagi Luffy dan mengajarinya banyak hal Sebagian bagian kru bajak laut Golda Roger, Rayleigh merupakan sosok yang berbahaya dan diintai oleh pemerintahan dunia Bukan gak mungkin jika nantinya Rayleigh akan kembali bersanding dengan Luffy untuk membantunya Berperang menggulingkan pemerintahan dunia yang kejam Lanjut keempat ada Sakasuki Sakasuki alias Akainu telah naik pangkat menjadi fleet admiral Setelah kemenangannya di Marineford Luffy melihat sendiri bahwa Sakasuki membunuh Ace yang menyelamatkan dirinya Bisa jadi, Sakasuki bakal menjadi antagonis besar dan musuh Luffy selanjutnya Luffy jelas menaruh dendam yang besar terhadap Akainu Sebelumnya Luffy tidak pernah berhadapan langsung melawan seorang perwira angkatan laut dan selalu kabur Setelah berkembang menjadi sangat kuat, bisa jadi Luffy bakal menantang Sakasuki secara terang-terangan Yang kelima ada Bonnie Sebagai bagian generasi terburuk atau Supernova Bonnie masuk menjadi generasi bajak laut yang sama dengan Luffy dan kawan-kawan Karakter ini tambahnya menyimpan banyak misteri lantaran ikut menyusup ke Reverie Dan sempat diburi oleh angkatan laut dan juga Blackbird Melihat kepentingannya yang masih abu-abu, besar kemungkinan jika Bonnie akan menyikap rahasia di One Piece Melihat arah para Supernova yang mengikuti jejak Luffy Tidak menutup kemungkinan jika nantinya Bonnie akan menjadi aliansi bajak laut topi jerami juga Di angka ke-6 ada Krokodile Di Arak Alabasta, Krokodile adalah musuh yang didapi oleh Luffy dan kawan-kawan Pengguna buah iblis Logia bertipe pasir ini sempat membantu Luffy untuk melarikan diri dari penjara Impel Dawn Dan bahkan membantu Luffy melawan angkatan laut di perang besar Marineford Setelah kerusuhan di markas besar angkatan laut itu Krokodile dan juga Deathbone yang jadi tangan kanannya diceritakan tengah menunjuk New World sebagai tujuan berikutnya Belum jelas kemana Krokodile berlayar dan apakah nantinya sosok ini akan menjadi kawan atau kembali jadi musuh Bagi Luffy dan kawan-kawan Di angka yang ke-7 ada Gin Apakah kalian masih mengingat sosok Gin yang menjadi anak buah Dawn Craig? Luffy, Zoro, Nami, dan Usopp sempat melawan Dawn Craig dan kawan-kawan di Ark Barati Uniknya Gin sempat dibela oleh Luffy dan berjanji untuk bertemu kembali di Grand Line Luffy dan kawan-kawan telah melewati Grand Line dan kini berlayar di New World Besar kemungkinannya sosok ini sudah terlupakan Tapi bisa jadi Gin akan muncul kembali kalau Luffy melewati Grand Line di bagian New World Nah mana dari ketujuh sosok ini yang kalian nantikan? Bisa bertemu kembali dengan Luffy? Atau mungkin ada sosok lain yang ingin kalian lihat penampilan keduanya? Tulis komentar kalian di bawah ya Terima kasih telah menonton!